Satgas Penanganan COVID-19 Palangkaraya menggencarkan patroli dan sosialisasi di sekolah-sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran tatap muka. Rabu pagi, tim Satgas mendatangi sekolah menengah kejuruan negeri 2 Palangkaraya. Satu persatu, kelas didatangi dan hasilnya para murid dan guru tertib melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Meski begitu, petugas tetap mengingatkan di Kecamatan Pahandut sudah ada 6 pelajar yang terpapar COVID-19. Bahkan seluruh sekolah tingkat taman kanak-kanak, SD hingga SMP, di 5 kelurahan zona merah, pembelajarannya dialihkan secara daring. Tetap melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah, karena sekolah-sekolah ini kan salah satunya sudah mulai tatap muka. Dan kelihatannya di sekolah-sekolah itu semuanya menarapkan protokol kesehatan dan mentaati surat edaran Pembelajaran bahwa mereka tetap sekolah, tetap muka dengan bergantian 50% bergiliran. Memang seiring meningkatnya kasus karena kami prioritaskan petrolinya, sosialisasinya di Kecamatan Pahandut, karena di Kecamatan Pahandut ini sudah memasuki zona merah. Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, pembelajaran tatap muka dilakukan dengan jumlah 50% kapasitas ruangan secara bergantian. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.